Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung atau Haji Lulung diperiksa baris krim polis sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi alat Uninterruptible Power Supply atau UPS dan Lulung menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Ahok atau Basuki Cahaya Purnama sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pelelangan UPS. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung diperiksa baris krim polis selama kurang lebih 6 jam. Lulung dicat 6 pertanyaan terkait kasus korupsi Uninterruptible Power Supply atau UPS. Usai diperiksa, Lulung menyatakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam proyek UPS ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Dari semua ini, saya mengatakan berkali-kali bahwa yang paling bertanggung jawab dalam UPS ini adalah Gubernur. Dan Pak Gubernur sudah dapat diduga menjadi tersangka dalam kasus UPS. Karena nggak boleh dilelang, kenapa dilelang? Dan tidak boleh ada SPD, itu tidak akan terjadi lelang kalau tidak ada SPD dari Gubernur. Makanya saya bilang sekarang sudah semakin terang-menerang. Terkait keterangan Lulung ini, kuasa hukum Lulung Rasman Arief Nasyutyon mengatakan baris krim Polri harus segera memanggil Ahok untuk penyidikan lebih lanjut. Dengan diperiksanya hari ini, menambah keyakinan kita bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap UPS ini, apakah pelanggaran hukumnya, apakah korupsinya, adalah Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah Pak Ahok. Oleh karena itu, Polri harus segera memanggil yang bersangkutan demi terangjang hukum dan pastinya hukum. Kasus UPS yang melibatkan pejabat DKI Jakarta ini telah merugikan negara sebesar 81 miliar rupiah lebih. Setidaknya sudah ada empat pejabat yang terseret kasus ini. Antara lain, anggota DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI 2009-2014 Muhammad Firman Syah, serta dua pejabat DKI Alek Usman dan Zainal Suleman. Perkara Zainal sudah dilimpahkan kekejaksaan dua waktu berlalu dan masih menunggu dinyatakan lengkap atau P21. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Iqbal Tawakal, memberitakan.